Selama ini kita pikir orang Jokowi itu orang yang baik, ternyata dia adalah iblis berkeduk manusia, iblis berkeduk manusia, iya, Jokowi adalah iblis berkeduk manusia. Jokowi itu apa sih? Eh Jokowi itu apa? Ya Allah, dia itu seperti boneka golek, ditata ke sini ha'ah, ditata ke sini ha'ah, tapi sebenarnya ejunya lebih pinter anak saya loh, bener apa enggak? Ejunya lebih pinter anak saya anak PK. Ya guys, kalau berbicara tentang kebebasan berpendapat, memang kebebasan berpendapat itu adalah bagian dari demokrasi. Tapi kalau diksi dan narasi-narasinya seperti pada cuplikan video tadi guys, menurut saya hal itu merupakan contoh dari demokrasi yang amat-amat kebebasan. Dan sangat tidak pantas untuk kemudian diucapkan, apalagi hal itu ditujukan kepada seorang presiden. Betul bahwa mengeluarkan pendapat dan mengkritik di negeri ini tidak dilarang, bahkan hal itu dijamin oleh konstitusi. Karena mengkritik, seperti yang saya bilang tadi guys, bahwa mengkritik adalah bagian dari demokrasi. Namun di sisi lain yang harus kita pahami bahwa kebebasan mengkritik bukan berarti bebas pula menghina dan mencacimaki seenaknya seperti yang dilakukan oleh orang-orang ini guys. Jokowi adalah iblis berkedok manusia. Dan ternyata, tepatnya pada tanggal 28 Februari, seorang pencurig, pelaku kejahatan HAM diberikan gelar oleh Presiden dan hormat kita Bapak Jokowi Jodo. Dengan gelar General Bintang 4. Maka hari ini, saya, Mokiana, akan juga memberikan gelar kehormatan kepada seorang Jokowi Jodo. Yang itu gelarnya sebagai Bapak Penyianat Gansar dan Bapak Penusat Reformasi. Terima kasih, Pak Jokowi. Ternyata, apa yang diperjuangkan oleh kami, aktivis 98, keluarga korban selama hampir 26 tahun. Keluarga yang selalu memperimati kami sang hampir 18 tahun. Di mana mereka menuntut keadilan, mereka mencari keadilan. Tapi apa yang keluarga korban dapatkan? Bukan keadilan, tapi justru tangisan dan kebetihan. Luar biasa dan luar biagaknya Jokowi. Seekor anjing pun, dia akan sadar, dia tahu yang namanya balas budi. Dan sebagai bentuk pertanggung jawaban saya yang sudah mendukung memilih Jokowi Dodo menjadi RI 1 selama 2 periode, maka saya pula salah satu orang yang akan berada di gajah terdepan untuk melawan rezim Jokowi Dodo. Saya tidak penuhi dengan apa yang akan terjadi dengan hidup saya, tapi sebagai bentuk pertanggung jawaban saya kepada rakyat Indonesia, kepada keluarga korban 98, saya akan siap melawan rezim Jokowi dan bangkitnya Ordo Baru di negeri ini. Lalu, teman-teman di sini apakah hanya diam dan diam melihat ketidakadilan yang ada di negeri kita? Kita adalah orang-orang yang dulunya mendukung Jokowi. Jadi kita juga lah yang harus bertanggung jawab untuk melawan rezim Jokowi. Kita adalah orang-orang yang paling dan sangat bertanggung jawab. Selama ini, kita pikir seorang Jokowi itu orang yang baik. Ternyata dia adalah iblis berkeduk manusia. Iya, Jokowi adalah iblis berkeduk manusia. Dan ternyata, mantabat harga diri moral. Jokowi adalah Fir'aun di zaman sekarang, katanya. Saya tuh heran gitu ya, dari mana gitu loh persamaan antara Jokowi dengan Fir'aun itu dari mana coba? Gini, Fir'aun itu ngaku Tuhan. Dan dia perintahkan rakyatnya secara paksa untuk menyembah dirinya. Sekarang saya tanya, emang Jokowi ngaku Tuhan? Jokowi perintahkan rakyatnya untuk menyembah dirinya? Enggak kan? Bahkan kita tuh dibebasin gitu loh, untuk menyembah siapapun. Kita masih bisa sholat lima waktu, masih bisa puasa, masih bisa mengadakan kajian. Bahkan saya belum pernah denger ya, kajian itu dibubarin sama pemerintah itu belum pernah denger. Yang ada itu malah dibubarin sama yang bukan pemerintah. Aneh kan? Ingat Jokowi! Adi Jokowi! Menggarakan Jokowi! Mestikan Jokowi! Namun hak politiknya! Itu yang saya tuntut. Dan kepada pasal dua, Pak Tuhan Pugianto, yang sudah berkabung, dan mengikuti juga kekurangan Jokowi. Ingat, rakyat tidak cinta, rakyat tidak bisa di muhomi. Untuk itu, untuk itu, saya akan terus menuntut. Dan kepada Jokowi itu apa sih? Eh, Jokowi itu apa? Ya Allah! Dia itu seperti boneka goreng, ditata ke sini ha-ah, ditata ke sini ha-ah, tapi sebenarnya, IQ-nya lebih pintar anak saya lho. Bener apa enggak? IQ-nya lebih pintar anak saya, anak PK. Masa satu ditambah satu berapa? Dia bilang sebelas. Satu ditambah satu, otaknya di mana? Otaknya di mana? Goblok kalian! Tolonglah kalian! Ngaku profesor! Masa satu ditambah satu, kok sebelas? Goblok apa enggak? Tolonglah apa enggak? Jokowi adalah iblis yang berbentuk manusia. Itu kata si Novi Bully. Anak kemarin sore. Tahu apa kami? Sama seperti yang lain, yang bisa hanya cuman hujat, menghina, dan merendahkan Pak Jokowi. Emang dosa apa Pak Jokowi sama kalian? Emang kalian dirugikan apa? Justru yang terjadi sekarang, banyak manusia yang berhati iblis seperti kalian. Tidak ada sopan santunya sama sekali. Tidak ada hati empati sama sekali. Minimal dari mulutmu ucap terima kasih kepada Pak Jokowi yang sudah setiap tahun berjuang bagaimana memajukan bangsa Indonesia. Kamu tahu tidak? Negara kita ini ya, terbebas dari krisis pada saat kita dihantam habis-habisan COVID perang Ukraina. Yang lainnya negara itu sudah porak-porak kita masih bisa stabil walaupun tertatih-tatih. Itu perjuangan beliau bersama dengan menteri-menterinya. Kalian di luar sana hanya bisa teriak-teriak. Itu yang buat negara ini makin gaduh kacau. Minimal kalau kalian orang beragama, kamu orang beriman, tidak bisakah keluar dari mulut kalian untuk mengucapkan terima kasih, ucap syukur, atas semua ini. Ini semuanya itu adalah berkat dari Allah, tahu nggak? Kalau kalian cuma bisa mencacimakai namanya kamu orang yang tidak bisa berucap syukur, orang kevernikmat, dosa tahu nggak? Seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa kebebasan berpendapat, berekspresi, dan mengkritik kesemuanya itu dijamin oleh undang-undang. Hanya saja kebebasan berpendapat tidak lantas kemudian membuat semua orang bisa dengan leluasa, menghina, mencacimaki, menyebarkan fitnah, dan memprovokasi yang kemudian berpotensi memecah belah bangsa seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada video tadi guys. Dan menurut saya seharusnya pemerintah melalui aparat kepolisian harus lebih berani lagi bersikap tegas terhadap orang-orang seperti ini. Bila perlu, tangkap saja mereka ini agar tidak ada lagi yang berani menghujat dan mencacimaki seorang presiden. Gimana guys menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.